Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah iladhi arsalawaliyahum bilhuda watinil haqq iliduruhum ala tini kulih wakafah bilai syahidat syadalda ilan wa talih sariqala wa syadana sumarti wabarakatuh ala tini kulih wabarakatuh ala tini kulih wabarakatuh ala tini kulih wabarakatuh hari ini wabarakatuh rakyatum Allah keluarga besar Raja Nusantara dimana saja anda berada kami tim Raja Nusantara akan menyampaikan tentang peniupan roh kudus pada manusia menjadi unggul inilah Nabi Adam dan Iblis serta malaikat yang nanti kompetisi dalam mengambil porsi terhadap afalnya Gusti awas manawata Allah sehingga keunggulan diterima oleh manusia karena manusia kita memiliki roh kudus yang ditiupkan oleh Allah S.W.T kita menggunakan standar SRI spiritual religi intelektual S-nya spiritualnya kita mohon sama Allah S.W.T agar diberikan satu pimpinan kemudian religinya kita ngambil dari surat asod surat asod ayat 71-88 kemudian religinya kita ngambil surat asod 71-88 kemudian dari sisi intelektualnya kita bedah secara keilmuan sehingga memiliki akses manfaat yang besar dalam kehidupan hari kemudian kita awali dengan Quran surat asod ayat 71-88 kami akan bacakan firman Allah yaitu surat asod 71-88 A'udhu billahi minashayyundani rajim bismillahirrahmanirrahim itkala rabbuka lil malayikad inni khalikum basharu mintin faidhaan sawituhu wa nafaktu fihi min ruhi waqa'u lahu sajidin fasajadal malayikadu kuluhu majmain illa iblis istagambaru wa kana minal kafirin Qala ya iblis umamata'aka amtasjuda liman khalaqtum biyadai astagbarun ta'am kunta minal alamin astagbarun ta'am takuna minal alamin Qala anna khairu minhu khalaqtani minnari wa khalaqtanghu mintin Qala wafahruc minhaa fainnaka rajim wa inna alayka laknati ila yawmiddin Qala rabi faangdirni ila yawm yubatun Qala fainna ka minal mundurin ila yawm wa'til maklum Qala fa bi'izzatika la uyanahumma juma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin Qala faalhaq walhaqku akun la'amla'anna jahannama minka wa mimal tabiaka minhum majuma'in Qul ma as'alukum alayhi min ajriya wa ma min ajriya wa ma ana minal mutakalifin in huwa illa zikru lil'alamin wala ta'lamunna naba'ahu badahin shalakallahu alim artinya ayat 71 ingatlah ketika Tuhanmu berwirman kepada malamalaika maka sungguhnya aku akan menciptakan nunja dari tanah 72 maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan ku tiupkan kepadanya roh ciptaanku maka ndaklah kamu bersungkur dengan bersujud kepadanya 72 lalu seluruh malaikat bersujud semuanya 74 kecuali iblis dia menyembuhkan diri dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir 75 Allah berfirman Hai iblis apakah yang mengalami kamu syud kepada yang telah ku ciptakan dengan kedua tanganku apakah kamu menyembuhkan diri ataukah kamu menganggap dirimu termasuk orang-orang yang lebih tinggi iblis berkata aku lebih baik dari padanya karena ku ciptakan aku dari api sedangkan dia ku ciptakan dari tanah 77 Allah berfirman maka keluarlah kamu dari surga sungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk 78 sungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan 79 iblis berkata ya Tuhanku beri tangguh aku sampai hari mereka dibangkitkan 80 Allah berfirman sungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh 81 sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya yaitu hari kiamat 82 iblis menjawab demi kekuasaan kau aku akan menyesatkan mereka semuanya 83 kecuali hamba-hambaku yang muhris diantara mereka 84 Allah berfirman maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kepad yang dan hanya kebenaran itulah yang ku katakan 85 sungguhnya aku pasti akan memenuhi meneraka jalanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu diantara mereka ke semuanya 86 katakan hai muhammad aku tidak meminta upas tidit pun kepadamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada kan 87 Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam 88 dan semuanya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi kebenaran Al-Quran itu kebenaran berita-berita Al-Quran itu ada yang telaksana dunia dan ada pula yang dilaksakan di akhirat yang laksanakan di dunia seperti kebenaran janji Allah kepada orang-orang mu'min bahwa mereka akan menang dalam perangan dengan kaum musrikin dan yang telaksana di akhirat seperti kebenaran janji Allah tentang balasan atau atau perhitungan yang akan dilakukan terhadap manusia yang harina kemakmullah maka pertama bahwa manusia itu diciptakan dari tanah manusia dan Adam itu diciptakan dari tanah tin namanya tin tanah malekat dari Nur iblis dari api malekat punya akal tidak punya nafsu iblis punya nafsu tidak punya akal maka manusia itu diberi tiga akal nafsu roh kudus plus roh hayati kemudian rasa dan jasad manusia punya lima satu punya roh kudus dan roh hayati dua punya akal tiga punya nafsu empat punya rasa lima punya jasad roh roh kudus ini spiritual akal intelektual nafsu emosional rasanya psikologi jasad ini biologi jadi kita manusia ini punya spiritual punya intelektual punya emosional punya psikologi punya biologi roh roh kudus ini adalah roh yang ditiupkan Allah pada usia manusia dalam kandungan empat bulan roh hayati ini roh pertemuan sperma dengan ovum awal kehidupan hari rakemah kemua karena kita manusia ini memiliki perangkap yang sempurna kita punya manusia itu punya perangkap yang sangat sempurna maka pantas kita ini menjadi khalifah menjadi pemimpin jadi kesempurnaan manusia itu yang menyebabkan kita mendapatkan yaitu af'al sebagai khalifah kita mendapatkan kepercayaan sebagai akal Allah sebagai khalifah karena keunggulan manusia itu ketika ditiupkan roh kudus namun juga kita punya roh hayati kita punya akal punya rasa jahat jahat dan rohul kudus itu diciptakan dari nur sementara jahat kita diciptakan dari tanah kemudian karena kita ini memiliki kelengkapan itu maka ayat ayat 72 fayda sawaituhu wanakfaktuhu fihi minruhihi faqa'u faqa'u lahu faqa'u lahu sajidi maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan ku tiupkan kebenaran roh ceritaanku maka tersyukur dengan sujud kepadanya fasa jadul malaikat ajma'in semua malaikat sujud ilal iblis kejuali iblis istagbar wakana mila kafirin dia sombong menyombongkan diri dan dia termasuk orang-orang kafir argumen iblis ditanya oleh Allah ya iblis ya iblis ya iblis ma 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 taataka antas judaliman kholakta kholaktu biadai astagbarta an kunta minal alin he iblis apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku apakah kamu menyembongkan diri ataukah kamu dalam dirimu termasuk orang-orang yang lebih tinggi kholak iblis berkata anna khairu minhu aku lebih baik daripadanya kholaktani minnar wa kholaktahu mintin iblis melihat bahwa manusia diciptakan dari tanah walak kholaktani minnar dia diciptakan dari api wa kholaktahu mintin dia diciptakan dari tanah unsur api menurut iblis lebih baik lebih baik dari tanah nah api yang dilihat oleh iblis unsur nafsu ini dibanding dengan tanah itu lebih baik namun iblis tidak sadar bahwa manusia tidak hanya tanah dia juga punya tidak hanya jasad dia juga punya rasa punah nafsu punya akal dan punya roh harut makmullah inilah yang dilihat oleh iblis bahwa tanah itu lebih rendah dibanding api dan dia menganggap dirinya lebih baik daripada ciptaan yang lain padahal intinya bukan masalah ciptaannya tapi perintah Allah inilah yang harus dilaksanakan namun karena iblis ini memang diciptakan dari api dan dia punya nafsu maka nafsu itu yang menyebabkan keengganan kesombongan iblis terhadap perintah Allah maka konsepensinya maka keluar kamu dari surga semuanya kamu adalah orang yang terkutuk dulu manusia malaikat iblis itu dapat rohim kasih sayang Allah iblis yang mendapatkan rojim jadi rojim dengan rohim itu bedanya di titik rojim haknya mendapat titik dari jim rohim haknya masih bersih karena terhindar dari dosa maka ketika iblis menyatakan lebih baik kolaktani min nanar anah hayro min hu aku lebih baik maka ketika itu kolaktani min nanar wa kolaktah minti karena absurd api lebih baik daripada unsur tanah pak itulah mendapatkan semuanya dari pak roj min apa enakur semuanya dia mendapatkan perintah keluar dari surga dan kamu adalah termasuk orang yang dikutuk namun itu bilang kemudian berkening lagi semuanya sungguhnya kutukan atasmu sampai hari pembalasan wa inna lai kalak nati ila yaumitin ini ketetapan Allah tidak bisa tidak sampai tidak bisa dipungkit lagi ketetapannya Allah sampai hari pembalasan kemudian iblis berkata maka ya Tuhanku beri tangguh aku sampai hari mereka dibangkitkan maka iblis itu diberi ketangguh diberi waktu sungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh ilau yaumitin maklum sampai pada hari telah ditapkan yaitu hari kihak haragmakmola makna kiamat ini juga ada dua kiamat sungguh dan kubro kiamat sungguh itu kematian kiamat sungguh itu kehancuran dunia dengan periode periode jadi kalau bahasa ilau yaumitin maklum sampai pada hari yang telah ditentukan di kiamat maka kita mengalami dua kiamat yaitu kiamat pertama itu kematian itu setiap manusia juga mengalami yang kiamat kedua itu adalah kubro itu kiamat adalah kehancuran dunia dengan periode Nabi Isa kiamatnya setelah datang Nabi Muhammad s.a.w. itu kiamat periode Isa digantikan dengan periode Muhammad kemudian 1500 tahun periode Nabi Muhammad s.a.w. ini selesai digantikan dengan periode kewalian yang dipimpin oleh Raja Wali Ya Allah 01 hadir kemakmullah itulah kiamat jadi kiamat kubro itu periodik sementara kiamat sugro itu adalah setiap saat manusia akan sampai maka batasan godaan iblis adalah sampai ajal menjemput manusianya kemudian di 82 iblis menjawab demi kekuasaan kau akan aku akan demi kekuasaan kau aku akan menyusatkan mereka semuanya iblis menjawab demi kekuasaan kau akan demi kekuasaan kau aku akan menyusatkan mereka semuanya abang menjawab ila ibadika minhul mukhlasin yaitu kecuali hamba-hamba yang mukhlis diantara mereka keikhlasan ini yang akan menjadi kekuatan besar dan hamba Allah itulah yang akan menyelamatkan henra kemakmullah bahwa hamba iblis akan ikut kepada iblis dan hamba Allah tetap akan menjadi hambanya Allah yaitu orang yang ikhlas Allah mengatakan berfirman maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang mengatakan maka kebenaran ikutilah kebenaran itu karena kebenaran itu hakku merobika dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita ragu-ragu la'am la'ana jahannaminka gamimata biaka minhum ajmain maka Allah memberikan informasi semuanya aku pasti akan memenuhi neraka jahat dengan jenis kamu yaitu jenisnya iblis dan orang-orang yang mengikuti kamu mengikuti iblis diantara mereka semuanya jadi ashabun nar menduduk neraka itu adalah iblis setan kemudian pengikut pengikutnya iblis dan setan termasuk orang-orang kafir 8 6 kul ma'as'alukum alaihi min ajri wa ma'anamina mutakalifin katakanai Muhammad aku tidak pernah meminta upah sedikitpun padamu atas dakwahku dan bukankah aku termasuk orang-orang yang ada-ada ini adalah ketetapan Allah SWT Al-Quran adalah validitasnya absolut kebenarannya absolut dan memang betul sampai kapankum keabsolutan Al-Quran tetap menjadi prima dunia dunia in huwa'illah dikralil alamin Al-Quran ini tidak lain hanya peringatan bagi semesta alam karena alam ini digerakkan oleh skenaranya Al-Quran maka Al-Quran ini menggerakkan seluruh alam dan alam yang sepuluh itu tetap dalam gerakan Al-Quran berdiamati tumbuhan hewan manusia roh siluman jin setan iblis malaikat itu semua dalam gerakan Al-Quran wala ta'lamun naba'ahu ba'dahib dan sungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah berapa waktu lagi ada yang kebenaran di dunia dan ada kebenaran di akhirat kebenaran dunia sientifik ini disponsirlah Al-Quran kebenaran akhirat adalah kelak kita akan mengetahui dengan sendirinya yakinkah diri kita mantapkan diri kita bahwa informasi Al-Quran itu adalah validitasnya tinggi dan kebenarannya ada absolut mudah-mudahan Al-Quran menjadi imam kita dan juga Al-Quran dituntunan kita dunia sampai akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih